Ini namanya tumpang hitam dalam bahasa Jawa tumpang cemeng Beberapa tahun yang lalu kami belum mengenal Karena ini termasuk tradisi yang sangat langka Dan kami baru bisa mengenal setelah ada leluhur yang memperkenalkan pada kami Yaitu Beloki Juru Martani Pada saat itu kami akan menolong orang tetapi jaraknya posisi yang akan kita tolong itu jauh Dan kita biasa pakai media dan kemampuan yang biasa sudah kami lakukan sebelumnya Tetapi seringkali mengalami kendala Karena kendala jarak itu tentu saja energi yang kita gunakan juga akan jauh lebih besar Dan lebih menguras tenaga Nah saat itu Juru Martani kemudian mengajarkan pada kami untuk membuat tumpang hitam Ini tujuannya untuk menolong orang dari jarak jauh Jadi orang yang kita tolong itu bisa di luar daerah kita, luar Jawa Bahkan di luar negeri Bahkan antarbenua pun bisa karena sudah kami buktikan Ternyata tidak mengurangi daya efektivitas untuk menolong orang ketika Yang kita tolong itu berada di luar negeri atau di luar benua Ini tumpang hitam ini memang unik, ini ada nasinya pun hitam Ini bukan karena kita beri warna, pewarna Bukan karena pewarna makanan, tetapi ini memang asli dari beras hitam Kalau ketan hitam banyak ya, kalau ketan hitam itu mudah untuk kita dapatkan Tetapi untuk beras hitam ini yang sulit Dan ini biasanya beras ini beras hitam yang organik Jadi menanamnya pun tidak menggunakan pupuk kimia Tetapi biasanya menggunakan pupuk kandang Dengan hasil yang akan menjadi lebih enak dan empuk nasinya Nah ini kita selalu siapkan beras hitam Karena seringkali ada dadakan sifatnya tiba-tiba ada yang darurat Harus kita tolong Maka kita selalu menyiapkan beras hitam seperti ini Nah kemudian disini beda dengan tumpang bantuan beton yang menggunakan nasi putih Dan ubo rampenya juga Perlengkapannya ini juga beda Kalau ini pakai abon Ini ada abon sapi Kemudian ada ingkung ayam Dan ini ada telur dadar Ada sambal kering Ada serundeng Ada ketimun juga Ini ada kerecek, kemangi Dan disitu ada toge Jadi ini ada seberapa macam ini Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Jadi rangkaiannya ini ada tujuh Tujuh itu dalam bahasa Jawa ini adalah angka yang sifatnya itu filosofis Yaitu berupa harapan dan doa Nyiun pitulungan Pitu dalam bahasa Jawa Pitu, pitulungan Pitu itu angka tujuh Itu diartikan sebagai pitulungan Nyiun, pitulungan yang gusti Dan Ada tumpang yang warna hitam ini Dan ini kita amankan ujungnya Supaya tidak mudah terkena patah Karena ada juga yang Tiba-tiba patah dengan sendirinya Dan itu menjadi pertanda bahwa Yang sedang kita hadapi ini adalah kekuatan hitam Yang mempunyai kekuatan yang tidak main-main Atau kekuatan yang powerful Ini setelah jadi tumpang hitam seperti ini Ini nanti akan kita hantarkan untuk ke para abdi dalem Atau juru kunci di Pasaran Agung Kota Gede Kenapa di sana? Ya karena kita juga mengharapkan bahwa Para abdi dalem itu nanti akan mendapatkan Kelimpan dari rezeki ini Artinya kita memanjangkan amal dari orang yang Memesan tumpang hitam ini Dan Kita tahu bahwa para abdi dalem itu adalah Orang-orang yang mempunyai ketulusan Keikhlasan yang luar biasa Kita tahu sendiri bahwa Abdi dalem itu tidak digaji Setiap bulannya tidak menerima upah yang Seperti orang pada umumnya Standar upah itu tidak Bahkan tidak diberi upah awalnya seperti itu Tapi abdi dalem itu adalah orang yang Kalau di Bali namanya orang yang ngayah Atau mengabdikan diri kepada masyarakat Untuk melayani masyarakat Kalau abdi dalem di Jogja ini Untuk mengabdikan diri melayani Kerajaan atau sang raja Termasuk disini adalah untuk Merawat, menjaga, memelihara Makam para leluhur raja-raja besar Nah karena ketulusannya ini Maka doa dari para abdi dalem Ini menjadi Sangat manjur Atau doanya memiliki kekuatan yang besar Oleh sebab itu Supaya nanti para Abdi dalem itu juga Bisa ikut mendoakan Setelah makan tumpeng ini kan Hatinya juga senang Terima kasih Tentu saja para abdi dalem itu juga Berharap yang membuat tumpeng hitam ini Nanti dikabulkan apa yang Didoa dan harapannya Belum lagi kalau kita lihat Secara metafisi Kalau kita merawat Menjaga, memakmurkan para abdi dalem Yang menjaga makam para leluhur agung Leluhur raja-raja mataram Maka yang berterima kasih itu Ternyata tidak hanya abdi dalem Ternyata juga para leluhur yang Ada di pasar yang Atau makam yang dijaga oleh para abdi dalem itu Yang akan berterima kasih juga Kepada kita Dan biasanya bentuk terima kasihnya itu Para leluhur gantian Memberikan doa restu kepada Orang yang membuat tumpeng hitam Itu kenapa kita pilih Yang tepat sasaran Jadi kita tidak Sembarangan membagi Tumpeng hitam seperti ini Kepada orang-orang di pinggir jalan Karena di pinggir jalan itu juga Belum tentu mereka itu Orang yang tepat sasaran Bisa jadi banyak orang yang Karena cuma males Itu kan banyak Maka untuk Supaya kita tepat sasaran Ya kita bagikan ke para abdi dalem Apalagi tumpeng hitam ini Berhubungan dengan orang-orang Yang sedang Menghadapi problem atau masalah Yang seringkali masalahnya juga berat Karena sudah ada testimoni Dari berbagai orang Dari berbagai daerah Dari berbagai negara Yang pernah kita buatkan Tumpeng hitam ini Testimoninya luar biasa Dan selama ini sudah Bisa dikatakan Tumpeng hitam ini sudah Menyelamatkan nyawa Banyak sekali orang Bahkan Dari keluarga para dokter pun Sudah berkali-kali juga Minta supaya Dibuatkan tumpeng hitam Nah kemudian untuk apa Tumpeng ini harus diawali Dan pertanyaan untuk apa Dan manfaatnya Seperti apa Sebesar apa Ini saya berikan contoh Ini dari banyak Orang-orang yang kita Tolong baik di dalam negeri Maupun di luar negeri Suku bangsa manapun Agama manapun Sudah banyak sekali Yang memberikan testimoni Mereka semua Berhasil Berhasil selamat Dari lubang jarum Bahkan bisa dikatakan Ini sudah menyelamatkan Banyak Sekali nyawa Ya memang kita Percayalah Tuhan itu Yang mengatur semuanya Tapi kalau tanpa usaha Ya Semua itu gak berguna Jadi adanya dokter Adanya upaya Tumpeng hitam ini juga Fungsinya sama Yaitu upaya Setiap orang Untuk meraih Kesehatan dan Keselamatan jiwa raga Ini juga Berhubungan dengan Berbagai macam Masalah Atau problem Yang berkaitan dengan Misalnya Penyakit fisik Maupun penyakit Non fisik Akibatkan oleh Guna-guna Santai tenung Dan telur Jadi ini Fleksibel Bisa untuk yang sakit fisik Tapi sudah Berat atau Darurat kondisinya Bisa juga Yang diakibatkan oleh Tenung Guna-guna Santai dan sebagainya Dan ini Sifatnya itu Remote control Jadi kita bisa Memanage ini Dari jarak jauh Orang tidak perlu Datang kemari Pasien tidak perlu Datang kemari Cukup nanti Saya minta Nama lengkapnya Yang dibuatkan Untuk menghitam Dan nama ibu kandung Karena Nama ibu kandung itu Menjadi password Untuk menembus gaib Jadi kita yang kita olah itu Bukan hanya Sisi fisiknya orang Tetapi Metafisiknya orang juga Biasanya ada yang Kritis di Ruang operasi Jadi di bedah Dilakukan Tindakan medis Berupa bedah Dan dokter mengatakan Bahwa ini Kemungkinan selamat Paling 20% Sehingga keluarganya Semua tanda tangan Tetapi kemudian Setelah minta Dibuatkan tumul hitam Kita Laksanakan Kita doakan Kita mantrai Dan dengan kekuatan Puji syukur Orang yang dikatakan 20% Kemungkinan selamat tadi Bahkan dokter Yang menangani sendiri Mengatakan Ini ada kejadian Yang luar biasa Sehingga Yang terjadi Justru terbalik 80% Kemungkinan Atau kesempatan Untuk pulih Kembali Menjadi sehat Nah ini sudah Terjadi seperti ini Berkali-kali Sehingga kami Semakin Mantep hati Semakin Bahagia Karena ternyata Tumpeng ini juga Sudah memberikan Banyak manfaat Pada orang-orang yang Sedang menghadapi Kondisi yang darurat Dan kami pribadi pun Merasa bahwa Hidup kami Menjadi lebih berguna Bermanfaat Untuk orang banyak Nah Di sini Kalau Kita bicara Soal Yang sifatnya Gangguan Non-medis Atau Non-fisik Atau Gangguan metafisik Ya kita sudah Seringkali menangani Termasuk adanya Guna-guna Tenung santai Adanya Karma Kesiku Kena Sebel zial Akibat kesalahan Yang pernah dibuat Itu juga Setidaknya bisa Diringankan Bisa diatasi Dengan tumbuh hitam Memang semua itu Efektivitas ya Daya efektivitasnya itu Juga nanti akan Tergantung juga Dengan kasus Masing-masing kasus Ada yang Sampai harus Tiga kali Ada yang Sekali saja Sudah Beres Dulu ada yang Fisik Penyakit fisik Jantungnya Terkena serangan Jantung yang Sudah cukup parah Dan kemudian Di ruang ICCU Belum Dipindah ke Bangsal Regular Karena kondisinya Masih sangat Kritis Dan pada Siang hari Kita buatkan Tumpeng hitam ini Memberi tanda Jadi ini keluar Uapnya yang Banyak sekali Dan kita lihat Disitu Menjadi pertanda Ini Bisa diangkat Penyakit Jantungnya itu Bisa Dibersihkan Bisa diubati Itu kita buat Sekitar jam Tiga sore Jam Empat sore Selesai Dan kita bawa Kepertapaan Kembang Lampir Nah pada saat Disana Kami juga akan Memulai ritual lagi Untuk Nambah doa Ada kabar Dari keluarga Yang meminta Kalau Tadi jam Lima Dokter Visite Kunjung Menengok Pasien Ibunya Yang kita Tumpeng Hitam Ini Dokternya Kaget Karena Dinyatakan Bahwa Progres jantungnya Luar biasa Cepat sekali Untuk membaik Akhirnya Pada jam Tujuh malam Itu Pasien Sudah bisa Dipindah Ke bangsal Perawatan Biasa Dan yang Lebih menghirankan Lagi Ini kan Sakit jantung Kok Di bangsal Perawatan Biasa Hanya sebentar Besok sore Jam Tiga sore Sudah bisa Dibawa pulang Ke rumah Karena dokter Sudah menyatakan Sembuh Nah ini sebagai Salah satu contoh Seperti Apa Fungsi manfaat Dari tumpeng Hitam Ini Yang bisa Membantu Bisa Meringankan Beban Orang Banyak Bisa Memberikan Problem Solving Solving Ini Kita Benar-benar Sangat Bahagia Karena Dari sini Ternyata Ada Solusi Dan semua Ini adalah Ilmu Yang diajarkan Oleh Leluhur Yaitu Bulu Kijuru Martani Jadi ilmu Leluhur itu Benar-benar Kalau sudah Diturunkan Ke kita Itu bukan Sesuatu Yang sifatnya Itu Imajiner Tetapi Real Begitu Kita Laksanakan Kita Terapkan Aplikasikan Untuk Kehidupan Sehari-hari Untuk Menolong Orang Itu Manfaatnya Langsung Nyata Dan Konkret And Maybe Now Last time He explained It's very short When we were here When we visited You and I Joranda How to explain The figure Of the Queen Of the South To Somebody That Has A Very Rational Understanding Of the World Like He Was Saying That She Is Always In Lain With Nature And That Doing This Practice Can Minimalize The Disaster For Example The Balance Of Merapi He Said Last Time You Can Make A Ritual To Have A Smooth Landing That's What She Said So Maybe We Can Just Have This Part Again For That We Like Last Exactly How We Were When We Were Here Maybe He Remembers How He Explained It Is Missing And You Said It It Important To Eruption Is Okay For The Balance Yeah But You Can Minimalize Effects Yeah I Think You Yeah Yeah I Remember Yeah I Think Just This Statement Was Really Good Okay Short Just Exactly Like This Yeah And Then When I Said Who Is The Queen In South Sea He Said She Always In Line With Nature Yeah In Line With Nature And Sel Aras Harmonic 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 With Nature Simple Untuk Orang Nasional Daripada Yes Oke 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 Konsep Yes I Will Try Ini Saya Awali Pertanyaan Dengan Adanya Isu Akan Terjadi Bencana Besar Di Jogja Dan Sekitarnya Yang Dihembuskan Oleh Orang Orang Tertentu Disini Saya Tegaskan Bahwa Saya Tidak Melihat Tanda Tanda Itu Dan Saya Tidak Melihat Bahwa Alam Sumesta Sudah Sedang Memberikan Sinyal Untuk Ke Arah Sana Tidak Terlihat Kecuali Hanya Satu Hal Yaitu Merapi Merapi Memang Sudah Kita Sampaikan Sejak Beberapa Waktu Yang Lalu Bulan Lalu Bahwa Merapi Akan Naik Intensitasnya Tapi Jangan Jangan Terlalu Khawatir Karena Ada Kiagang Mangir Wonoboyo Yang Turut Andil Dalam Manage Gunung Merapi Sehingga Akan Terjadi Bocor Alus Atau Letusan Letusan Yang Sifatnya Evusif Tapi Terus Menerus Itu Akan Mencegah Terjadinya Letusan Besar Yang Bisa Membahayakan Banyak Makhluk Hidup Terutama Warga Di Sekitar Lereng Merapi Nah Sekarang Kalau Ada Pertanyaan Apakah Ada Yang Namanya Bencana Alam Fenomen Alam Itu Bisa Dihilangkan Diminimalisir Disini Saya Jawab Itu Semua Bisa Bukan Tapi Bukan Berarti Bencana Alam Itu Bisa Dihilangkan Sama Sekali Tidak Karena Bencana Alam Itu Adalah Kebutuhan Bencana Alam Itu Adalah Merupakan Fenomena Alam Biasa Yang Sifatnya Netral Bukan Sebuah Bencana Tetapi Itu Hal Yang Biasa Terjadi Itu Yang Kegiatan Alam Untuk Melakukan Kalibrasi Ketika Sistem Keisimbangan Sudah Terasa Mulai Tidak Belen Maka Alam Semesta Akan Menata Pola-pola Dan Tata Keisimbangannya Itu Lagi Namun Untuk Saat Ini Karena Banyak Warga Hidup Di antara Wilayah Yang Rawan Bencana Dan Terutama Warga Masyarakat Yang Mau Peduli Komunikasi Dengan Para Leluhur Dengan Para Entitas Leluhur Seperti Kanjeng Ratu Kidul Maka Belut Juga Akan Memperhatikan Kita Bahwa Misalnya Ini Merapi Akan Meletus Kemudian Akan Terjadi Gempa Dan Tsunami Nah Kalau Kita Peduli Akan Hal Itu Maka Kita Bisa Saja Untuk Meminta Bantuan Ke Para Pihak Pihak Yang Expert Untuk Mengantisipasi Resiko Dari Terjadinya Fenomena Alam Itu Tapi Bukan Berarti Menghilangkan Bencana Alam Fenomena Alam Hanya Meminimalisir Resiko Maka Ketika Kita Seperti Kemarin Pada Tanggal 11 Juli Melakukan Maiso Larung Itu Juga Fungsinya Untuk Meminta Kepada Seluruh Makhluk Hidup Pada Alam Semesta Khususnya Kepada Kanjeng Ratu Gidul Untuk Berkenan Menjaga Tata Kezimbangan Alam Ini Supaya Kalau Terjadi Bencana Alam Ada Fenomena Alam Itu Tidak Terjadi Benturan Yang Keras Sehingga Menimbulkan Korban Jiwa Harta Benda Dan Lain Tetapi Akan Terjadi Secara Smooth Jadi Baratnya Smooth Landing Fenomena Alam Bencana Alam Harus Terjadi Karena Untuk Membalancing Untuk Mengkalibrasi Tetapi Kan Yang Dicegah Itu Jangan Sampai Terjadi Hard Landing Atau Bahkan Crash Maka Disinilah Fungsi Dari Ritual Cara Jawa Ini Untuk Membuat Terjadinya Fenomena Alam Terjadinya Bencana Alam Itu Terjadi Secara Smooth Yang Diharapkan Bisa Meminimalisir Jatuhnya Korban Jiwa Harta Benda Dan Lain Lain Itu Saya kira Sangat Bijaksana Pengetahuan Dari Para Leluhur Peninggalan Nenek Muyang Orang Jawa Tidak Menerjang Atau Melawan Hukum Alam Tetapi Tetap Harus Harmonis Selaras Dengan Hukum Alam Karena Kita Ini Mikrokosmos Jagad Cilek Alam Semesta Ini Adalah Makrokosmos Atau Jagad Besar Seyugnanya Makrokosmos Atau Mikrokosmos Ini Akan Selalu Berselaras Itu Sangat Ideal Kalau Alam Semesta Tentu Saja Tidak Ada Namanya Pembangkangan Karena Alam Semesta Ini Sangat Patuh Dengan Hukum Alam Tapi Kembali Ke Pihak Manusia Yang Paling Berpotensi Untuk Melakukan Pembangkangan Atau Perlawanan Agence The law Terhadap Hukum Alam Terhadap Tata Kesimpanan Alam Maka Selayaknya Kita Sebagai Bangsa Manusia Untuk Selalu Eleng Waspodo Untuk Selalu Menjaga Diri Supaya Tindakan Kita Sikap Kita Selalu Selaras Dengan Alam Sehingga Akan Terjadi Hubungan Yang Harmonis Antara Mikrokosmos Dengan Makrokosmos Karena Tata Hukum Kesimpanan Alam Inilah Merupakan Petunjuk Hidup Bagi Seluruh Makhluk Dan Kita Tahu Bahwa Bangsa Binatang Dan Tumbuhan Itu Adalah Makhluk Hidup Yang Paling Patuh Taat Kepada Tata Hukum Kesimpanan Alam Maka Tidak Ada Binatang Yang Celaka Gunung Api Meletus Para Binatang Ini Mereka Sudah Menjauh Terlebih Dahulu Sebelum Terjadi Gunung Api Meletus Sedangkan Tumbuhan Pun Tidak Akan Punah Gara Gara Letusan Gunung Api Justru Setelah Terjadi Letusan Gunung Api Tanah Yang Tertimbun Oleh Abu Vulkanik Seperti Di Pupuk Pupuk Nomor Satu Tingkat Kualitasnya Di Seluruh Dunia Ini Akan Kembali Menumbuhkan Benih-benih Dari Puhun Yang Tadinya Sudah Hangus Akan Menjadi Subur Kembali Dan Akan Tumbuh Tidak Perlu Lama-lama Cukup Waktu Satu Tahun Untuk Membuat Kawasan Yang Gundul Terkena Lava Pijar Awan Panas Menjadi Hijau Dan Subur Kembali Seperti Itu Kalau Kita Ikuti Kehendak Dan Tata Semuanya Akan Selalu Meraih Keberuntungan Dan Kita Tahu Bahwa Ilmu Keberuntungan Ini Adalah Ilmu Yang Tertinggi Yang Mengalahkan Kekuasaan Mengalahkan Politik Mengalahkan Apapun Semua Kekuatan Itu Akan Kalah Dengan Yang Namanya Keberuntungan Kepandean Kekayaan Kekuasaan Kekuatan Semua Akan Kalah Dengan Satu Hal Yaitu Keperuntungan